Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan keunangannya. Jumpa lagi di Sudut Pandang Lautan Manusia, Mahasiswa Artis, Hingga Komika, Demo DPR batalkan RUU Pilkada Demonstrasi penolakan RUU Pilkada di gedung MPR atau DPR RI memanas ketika masa berhasil membobol pagar trali besi di gerbang utama pada kabis 22 Agustus 2024 siat. Masa yang diduga terdiri dari pelajar menarik-narik pagar hingga besi melengkung dan tembok tak lagi kuat menahan. Sekitar pukul 14.39 waktu Indonesia Barat, pagar berhasil terbuka menciptakan celah sekitar 1,5 meter. Tak hanya itu diwartakan juga di berbagai media, 159 demonstran ditangkap polisi saat menyuarakan aspirasi mereka pada kabis 22 Agustus. Sementara itu dalam aksi kali ini, sejumlah publik figur ikut turun ke jalan, bergabung dengan balsa yang berujuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada kabis 22 Agustus. Dalam kerumunan masa terlihat beberapa tokoh dari industri kreatif termasuk komika, aktor, busi, sehingga sutradara film. Beberapa di antaranya adalah Ari Kriting, Abdur Rashad, Balbat Al-Katiri, Ching Abdel, Bintang Emon hingga Reza Rahardian. Banyak publik figur pun lewat sosial medianya juga ikut menyuarakan keresahan mereka. DPR batalkan pengesahan RUU Pilkada Puan Maharani berbicara. Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad mengumumkan bahwa revisi rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilihan Kepala Daerah Pilkada dibatalkan. Hal itu diumumkan setelah penundaan rapat paripurna DPR dibatalkan karena tertunda 30 menit, yakni pada 9.30 sampai 10.00 akibat kuota forum atau kuorum tidak dipenuhi. Alasan lainnya, Dasko mengatakan bahwa rapat paripurna DPR hanya digelar pada setiap selasa dan kalmis, sementara selasa berikutnya jatuh pada 27 Agustus bertepatan dengan masa pendaftaran calon Pilkada 2024. Kemudian, Dasko mengatakan bahwa DPR tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal abang batas mencalonan dan batas umur calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada November 2024 mendatang. Di sisi lain, Dasko membantah pembatalan pengesahan RUU Pilkada karena desakan demonstrasi. Sementara itu mengenai gelombak protes terhadap revisi RUU Pilkada yang semula akan disahkan pada Kamis 22 Agustus, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara. Dalam keteraganya, Puan mengatakan, IPR terus mencermati dinamika politik terkait RUU Pilkada. Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi dalam dinamika politik ini. 27 Agustus, KPU mau digeruduk Pengkapan politik Rafi Harun mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus digeruduk pada 27 Agustus 2024 jika Partai PDIP mencalonkan anis baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Rafi Harun, penggerudukan harus dilakukan pada tanggal tersebut agar jika ada upaya untuk tidak menerima pendaftaran anis sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta bisa diketahui sejak awal, sehingga bisa diatasi. Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya akan tetap baju di Pilkada DKI Jakarta, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bukan RUU Pilkada. Dan jangkup yang akan diusung adalah Andis Baswedan. Demo besar pecah, Jokowi panggil Sri Mulyani ke istana. Di tengah memanasnya demo terjadi di gedung parlemen, Presiden Jokowi Dodo memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke istana negara. Sri Mulyani turun dari mobilnya dengan menggunakan pakaian berwarna hijau dengan motif bunga. Namun, ia belum mau mengungkapkan agenda rapat yang dilakukan ketika ditanya oleh wartawan. Sementara itu, di saat DPR tengah memanas karena demonstran dari masyarakat, Presiden RI Jokowi Dodo atau Jokowi tengah sibuk bekerja di istana negara sejak pukul 9 hingga 5 sore. Pada pagi hari, Jokowi sempat menerima Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana sekitar pukul 19.16. Kemudian, Jokowi juga menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Kolil Stakuf di istana. Kemudian, pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Jokowi sempat diakindakan untuk menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yakni dalam rangka Hari Indonesia Menampung DG Expo Kemayoran. Namun, acara ini urung dibatalkan. PDIP Tuding Istana dibalik proses cepat revisi Undang-Undang Pilkada Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 di ruang baleg DPR pada Rabu 21 Agustus, politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut revisi Undang-Undang Pilkada yang disetujui dengan singkat di tingkat badan legislatif DPR merupakan kemauan istana. Meski demikian, Masinton tidak menjelaskan secara detail siapa pihak istana yang dimaksud menginginkan revisi Undang-Undang Pilkada dibahas mendadak dan secepat kilat. Ia hanya membandingkan perbedaan reaksi DPR ketika putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka dengan putusan MK nomor 60 tahun 2024. Ikuti putusan MK, Megawati umumkan sederet calon kepala daerah. PDIP tak kaget mendengar keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP PDIP Deddy Yefri Sitorus mengatakan bahwa dirinya yakin keputusan ini sudah diketahui oleh Megawati Soekarno Putri. Politikus tersebut bahkan memberikan instruksi khusus terkait dengan putusan dari MK. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah. Pengumuman gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati mengikuti keputusan MK soal Undang-Undang Pilkada. Hasto mengatakan, PDIP memiliki komitmen untuk membangun demokrasi yang memberikan tempat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk itu, PDIP menilai tidak ditemukan alasan yang kuat untuk tidak segera memasukkan poin-poin putusan MK tersebut ke dalam PKBU. Anis Baswedan siap memerah, tapi PDIP terancam gagal. Usung calon di Pilgub Jakarta. Anis Baswedan mulai disebut-sebut akan mengenakan warna merah khas partai berlambang banteng tersebut. Pasalnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun mengatakan, partainya berpeluang mengusung Anis Baswedan di Pilgub Jakarta apabila mantan gubernur DKI Jakarta itu menjadi kadar PDIP. Bahkan, elit PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa pesa demokrasi akan berjalan dengan Anis. Di sisi lain, menyusul manuver badan legislasi atau baleg DPR hanya menyepakati putusan MK soal ambang batas atau Dersholt pencalonan di Pilkada hanya berlaku untuk parpol yang tak memiliki kursi di DPRD atau non-parlemen. PDIP pun terancam tidak bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Ahmad Lutfi Kaisang resmi diusung KIM Plus di Jatang Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sejalan dengan Partai Nasdem untuk mengusung Ahmad Lutfi Kaisang Pangharap sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Sri Mulyani Menyikut Calon Menkeu Era Prabowo Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal tak akan lagi menduduki jabatannya tersebut saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani juga memberi tanda siapa Menteri Keuangan berikutnya. Dia yang dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Ciwandono atau yang akrab di Sapa Tomi. Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta pada Rabu kemarin, Sri Mulyani mengatakan, titip wakil menteri saya sambil menyikut ke arah Tomi. Ini yang akan meneruskan. Pada kesempatan itu Sri Mulyani menyampaikan pernyataan penutup untuk pembahasan APBN tahun anggaran 2023. Dia mengapresiasi dukungan Komisi 11 kepada Kementerian Keuangan dalam menjaga keuangan negara.